drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat lislar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube lislar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat lislar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari lislar channel baiklah para sahabat lislar tonton dan simak videonya sampai habis karena disini mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar salah satunya kabar dari Rizky Bilar yang marah gara-gara ini ya dan ada juga kabar dari Lesti sampai Selin Evangelista bilang begini dan juga ada unggahan soal Lesti Kejora yang berbagi tips ya ngetrip sang suami tercinta wah kira-kira seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis ya dan baiklah para sahabat lislar mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kabar pertama datang dari Adfradio FM yang mana diunggahan ini mengatakan bayi dengan lingkar kepala lebih besar memiliki tingkat kecerdasan tinggi Fristheners ternyata ada penelitian dari Universitas Edinburgh di Skotlandia yang melihat data dari 100 ribu orang di antara usia 37 sampai dengan 73 tahun ukuran kepala mereka saat dilahirkan terutama memiliki kepada besar cenderung cerdas di kemudian hari nah keterkaitan kecerdasan seseorang juga bisa dilihat dari gabungan IQ gen dan kesehatan seseorang secara keseluruhan sejak lahir tapi pengaruh genetik juga bersentuhan dengan berbagai keterampilan kognitif ukuran otak dan bentuk tubuh serta pencapaian seseorang luar biasa ya dimana di unggahan tersebut nih dari para netizen tentunya memberikan komentar ya sahabat disini mengatakan Masya Allah semoga baby L menjadi anak yang cerdas amin komentar lain juga mengatakan ya kepalanya baby L tuh kayak bayi-bayi bule-bulet pinter ya na amin ya semoga abang L menjadi anak yang cerdas oke kita lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari Bunda Lesi Kejurani yang memberikan tips cara ngetrip sang suami disini Bunda Lesi bercerita kalau dede suka ada triknya kan nonton yuk gitu ya dan jadi kalau udah nonton si kakak udah ngobrol waktunya berdua dia udah lepas tuh handphone jadi si kakak suka udah paham sendiri artinya kalau dede udah ngajak ngobrol udah menganggil dia udah tuh dilepas handphonenya terus kita ini yuk kita kesana yuk ungkap Lesi bercerita kepada mamah-mamah muda terkait caranya ngetrit sang suami agar agar bisa meluangkan waktu berdua wow keren banget ya cara bunda Lesti ini dimana dalam mengunggahan ini pun dari para fans tentunya memberikan komentar mengatakan masya Allah banget pasangan yang saling melengkapi istri yang faham banget gimana ngetrit suaminya begitu pun suaminya yang faham banget gimana menghargai istrinya luar biasa ya untuk pasangan muda ini ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat tadi malam yang mana bunda Lesti papa Bilar ini menghadiri acara konser tulus di acaranya MS Globe 4 Men tadi malam namun disini kita salvok dengan papa Bilar di tengah-tengah nonton konser dan ngebahagiain sang istri menemani sang istri tercinta Rizky Bilar menyempatkan diri untuk menonton bola ya wow keren banget di sahabat Lestar dan kita lihat diunggahan IGS papa Rizky Bilar dimana ia mengatakan malam penentuan soalnya harus pantengin walau hasil akhir gak seperti yang diharapkan dimana diunggahan ini ada komentar mengatakan Duh Gusti menikah sep nonton bola sambil bahagiain istri ya pak komentar lain juga mengatakan iya malah nonton bola ada-ada aja si Zainal Abidin demi namain istri nonton konser sanggup nonton bola di handphone masyaallah ya pokoknya si papa Bilar the best deh ya pokoknya dan kita lihat nih sahabat Lestar kita lihat unggahan bunda lesi kejuraya yang tadi malam menemani suami tercinta dimana diunggahannya mengatakan ketika suami sedih karena Citi menang aku pun deg-degan totalitas banget sampai pakai baju dan terlihat juga wajah sedih dari papa Rizky Bilar karena jagoannya kalah nih sahabat Masya Allah kok jadi ikut sedih lihat papap sabar ya papap belum rezekinya tulis salah satu akun yang mengomentari postingan dari bunda lesi ini dan kita lihat juga nih unggahan IG dari Rizky Bilar mengatakan lagi belum beruntung di EPL musim ini at Liverpool FC Bismillah tahun depan rezeki kita amin dan selain kedua unggahan Rizky Bilar ini mengatakan soal bola nih sahabat trik ini pernah berhasil dimana saat itu Liverpool hampir dipastikan tanpa gelar eh ternyata setelah postingan ini malah comeback lawan Barcelona di USL terus juara lawan Spurs di final kata Rizky Bilar dan slide berikutnya diunggahan Rizky Bilar mengunggah postingan si Abang L yang lagi bobok nih dimana ia mengatakan calon member baru nih kata Papa Rizky Bilar dan mengatakan Masya Allah peredak galau nya Papa si Abang adem banget nih kalau lagi bobok nih sahabat ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagram Bunda Lesti Kejora yang mana dalam unggahannya mengunggah postingannya ya bersama rekan-rekan tadi malam yang nonton konsernya tulus nih sahabat wow keren banget ya cantik banget si Bunda Lesti ini di unggahan tersebut ada Wanda Hara mengatakan aku ikhlas Aurel Hermansyah juga memberikan emotikan love merah dan disini juga ada Selin Evangelista mengatakan dedek sayang Masya Allah ya Farid Mufama Citar juga memberikan emoticon love merah untuk unggahan Bunda Lesti semalam dan kita lihat nih para sahabat Lesti dimana kita lihat ada unggahan dari Marshall Widianto mengunggah postingan sahabat Lesti terkait bola ya di unggahan Marshall Widianto ini mengatakan skudeto bagaimana tanggapan Lesti ya dimana sontek saja di unggahan Marshall tersebut ada Rizky Bilar yang gercep memberikan komentarnya ya dan mengatakan udah tidur lesi kejoranya besok aja minta tanggapannya Masya Allah suaminya marah tuh katanya ya dan ada komentar mengatakan sabar pak bos sabar jangan ngegas hahaha ngakak banget melihat ini hanya punya laki yang fanatik sama bola aja yang paham betapa hati para suami sedih amat yang amat banget seharian karena jagoannya kalah ya sahabat leslar aduh sabar ya papabi semoga tahun depan rezekinya ya amin oke baiklah sahabat leslar tentunya itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati